Anda kembali di AI News Malam, Pemirsa Kepergian Maestro Campur Sari Didi Kempot mengejutkan banyak pihak. Menurut pihak rumah sakit, Didi Kempot meninggal akibat henti jantung. Kepergian Sang Maestro Didi Kempot mengejutkan berbagai kalangan termasuk keluarga. Meski tidak pernah mengeluh sakit, pihak keluarga mengakui bahwa pelantun tembang Pamerbojo ini memiliki riwayat penyakit asma. Sementara menurut pihak rumah sakit, Didi wafat akibat henti jantung. Kalau beliau diwafat penyakit, itu sesek masalah asma. Itu berarti lihat kalau di saat dia pentas kan selalu bawa rahabat, alat yang harus. Itu menemukan bantu dengan rapasa. Untuk diknota awal, diknota saat masuk ya berarti ya. Diknota saat masuk itu, kerja keras, nanti jantung. Kini semua karya Sang Godfather of Broken Heart ini akan selalu dikenang seluruh Sobat Ambiar. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa salah satu rekan YouTuber Ferdian Paleca ditetapkan jadi tersangka dan mobil yang dipakai dalam video disita polisi. Sementara polisi masih memburu Ferdian Paleca karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Rekan dari Ferdian Paleca berinisial T yang ditangkap Senin kemarin ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE oleh Porrestabes Bandung dan kini ditahan. Selain itu, polisi juga menyita mobil yang digunakan saat membuat video prank bingkisan sampah kepada waria. Sementara hingga kini, polisi masih mencari Ferdian Paleca dan satu rekannya. Menurut demikian kami juga berharap apabila teman-temannya, rekannya yang mengetahui segera melaporkan kepada kita dan kita himbau juga kepada para pelaku untuk menyerahkan diri. Apabila tidak, kita akan melakukan tindakan tegas yang terukur sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan untuk mengungkap semua tindak-tindak yang dilaporkan kepada kita. Sebelumnya komunitas transgender melaporkan aksi Ferdian Paleca dan rekan-rekannya ke Porrestabes Bandung karena membuat konten memberikan bingkisan sembako namun berisikan batu dan sampah kepada waria di Jalan Raya Bandung, Jawa Barat. Aksi tak terpuji Ferdian Paleca dan teman-temannya viral setelah videonya diunggah ke Youtube dan menuai kecaman di dunia maya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan rumah Ferdian Paleca sempat digeruduk warga dan didatangi polisi namun Ferdian tidak ada di rumahnya. Alih-alih meminta maaf, Ferdian Paleca kembali membuat kontroversi setelah merilis permintaan maaf bohongnya di akun Instagram. Polisi kini masih mencari Ferdian Paleca karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, AY News melaporkan. Lima perampok ditangkap di tempat persembunyiannya di Sijunjung, Sumatera Barat. Salah satu dari mereka ditembak karena berusaha kabur. Polisi menangkap lima perampok sadis asal Pekan Baru. Satu dari lima tersangka dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Petugas menyita satu unit senjata api jenis pistol rakitan beserta sejumlah amunisi dan satu unit truk curian. Dari Pores Pelalawan menghubungi kami karena arah lari para pelaku diperkirakan ke arah Padang. Kemudian tim opsional sadis krim Poresta Padang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemudian kami mendapatkan informasi dia ke arah Sijunjung. Kemudian kami melakukan penangkapan. Ketika kami melakukan penangkapan, salah seorang melakukan perlawanan dan melarikan diri. Kemudian salah seorang tersebut kami rumpukan dengan timah panas. Para tersangka pun dijerat KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan. Kawanan perampok spesialis pecah kaca mobil beraksi di Depok, Jawa Barat. Uang senilai 80 juta rupiah nyaris di bawah kabur pelaku yang bersenjata api. Dengan modus pecah kaca mobil, kawanan perampok spesialis pecah kaca mobil beraksi di siang hari. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Sawangan, Bojong, Sari, Kota Depok, Jawa Barat. Sebuah mobil minibus yang sedang terparkir di pinggir jalan menjadi korban. Sopir korban yang memergoki aksi pelaku mencoba menggagalkan aksi pelaku dengan mengejar dan berteriak, sehingga warga yang berada di sekitar lokasi langsung mencoba menghentikan pelaku. Satu dari empat pelaku mengancam korban dan warga sekitar menggunakan senjata api. Meski tidak berhasil membawa kabur tas berisi uang tunai senilai di 80 juta rupiah, namun para pelaku berhasil menarikan diri dengan menggunakan dua unit sepeda motor. Kapolsek Sawangan, Kompol, Supra Setio menyatakan pelaku hanya mengambil uang korban senilai 2,8 juta rupiah, sementara sisanya yang berjumlah 77,2 juta rupiah berhasil diselamatkan. Kemudian terjadi tarik-menarik, yang kemudian tas itu terlepas. Yang terlepas, kemudian ada beberapa uang yang tercecer dari yang diambil itu, kemudian diambil oleh masyarakat yang lewat. Itu tidak terlalu banyak, jadi sekitar 2,8 juta. Sedangkan yang lainnya, sekitar 77,2 juta itu terselamatkan. Hingga kini polisi masih buru para pelaku perampokan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Aenews melaporkan. Kriminalitas saat pandemi corona terjadi di beberapa lokasi, dan untuk mengetahui fenomena kriminalitas di tengah penanggulangan corona, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan kriminolog Universitas Gajah Mada Suprapto dan juga Kabupaten Humbas Polda Metro Jaya. Kompenspol Yusri Yunus dalam program AINews sore tadi. Pak Yusri, sejak Ramadan ini cukup menurun, sementara pada saat COVID ini meningkat di Jakarta sendiri seperti apa Pak? Kalau secara total ya, krim total atau kriminal totalitas kita bandingkan dengan tahun yang lalu, memang sebenarnya menurun angkanya ini akan menurun. Tetapi ada beberapa memang di jenis kejahatan yang memang agak sedikit, ada sedikit, kenaikan sedikit. Misalnya contoh saja berita head speed atau hoax lah ya, Udang ITE, memang ini ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan 4 bulan di tahun 2019 yang lalu. Kemudian juga di narkoba, juga di penipuan, dan juga ada pencurian pemberatan, tapi memang lokasi yang berbeda. Tadi disampaikan tadi oleh Pak ini, memang betul di rumah memang sekarang menurun pencurian pemberatan di rumah. Tetapi ada pergeseran di minimarket ya, dan juga begal-begal di jalan. Nah ini memang ada sedikit peningkatan di situ, tapi secara total ya Pak, memang angka itu menurun. Tapi di dalam beberapa, jadi sejahatan saja memang ada sedikit peningkatan. Baik Pak Yusri, kalau misalnya dari kejahatan jalanan yang mulai meningkat beberapa bulan belakangan ini di Jakarta dan juga di daerah lain, apakah ini pelakunya adalah NAPI-NAPI yang kemarin sempat dibebaskan itu Pak, atau ada penjahat baru? Kalau kita lihat dari hasil evaluasi kemarin para pelaku-pelaku, contoh saja pencurian pemberatan di minimarket-minimarket yang ada, dari 17 kejadian, 14 sudah kita ungkap, ada 20 PSK yang berhasil kita anangkan, yang 18, yang mungkin 2 di perintunan terukur ya. Itu tidak ada yang ada di asimilasi. Mereka memang hampir rata-rata pelaku yang kambuhan lagi, kambuhan albatikata residivis yang memang pelaku-pelaku yang sama di jenis kejahatan yang sama, tapi dia residivis-residivis yang keluaran tahun lalu, 2019-2012. Pak Yusri, di antara 20 tersangka yang sudah tertangkap, adakah mereka yang terpaksa mencuri, menjambret, dan lain sebagainya ini karena memang mungkin di PHK oleh pekerjaannya atau mata pencahariannya hilang karena pandemi corona ini? Kalau dari ke-20 tersangka tersebut, yang kami ini tidak ada sebenarnya, tapi memang kambuhan, karena mereka berkelompok. Contoh saja yang kita ungkap di Jakarta Timur, itu adalah kelompok Lampung, yang memang spesialis di bidang curat untuk rumah-rumah, atau gudang-gudang ya, setelah gudang-gudang atau tukuk-tukuk yang memang kosong. Kemudian juga begal-begal yang kita temukan juga sama. Pergeseran dari perampokan rumah yang biasa terjadi di masa bulan Ramadan ke perampokan minimarket dan lain sebagainya. Di Jakarta sendiri dari 20 tersangka, ini tidak ada, Pak, rupanya yang asimilasi ataupun mereka yang kehilangan pekerjaan karena corona dan lain sebagainya. Namun ini adalah mereka yang kambuhan atau residivis. Apa pemicunya, Pak? Karena Ramadan kah atau bagaimana? Ya, jadi pemicunya yang jelas bahwa dengan situasi yang sekarang ini, banyak di antara mereka yang pekerjaannya ataupun pendapatannya menjadi berkurang. Berkurang tidak hanya karena mereka di PHK, tetapi juga banyak di antara mereka yang yang tadinya bekerja mandiri, dia misalnya punya toko ataupun dia angkring dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang itu berkurang, pembelinya berkurang dan lain-lain, sehingga akhirnya mereka terpaksa melakukan aktivitas mencari uang yang instan gitu ya, meskipun itu tidak halal dan juga itu merugikan.